Mami Sapote adalah salah satu jenis buah tropis yang cukup populer. Buah Mami Sapote terkenal akan ukuran buahnya yang jumbo, hingga mencapai 2,5 kg per buah. Selain itu, buah Mami Sapote juga terkenal akan rasanya yang manis dengan tekstur daging buah yang lembut. Dalam video kali ini, kita akan mengulas 5 jenis buah Mami Sapote yang mempunyai cita rasa terbaik, dan cocok dibudidayakan di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Mami Sapote Magana. Mami Sapote Magana dikenal memiliki ukuran buah yang besar. Satu buah Mami Sapote Magana mampu mencapai bobot hingga 2,5 kg per buah. Ukuran tersebut 5 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran sawo biasa. Buah Mami Sapote Magana berbentuk bulat lonjong. Kulit buahnya berwarna coklat dengan permukaan yang kasar. Daging buah Mami Sapote Magana berwarna merah oranye. Tekstur dagingnya lembut dan tak berserat. Uniknya, buah Mami Sapote Magana hanya memiliki satu biji yang berada di tengah. Untuk soal rasa, buah Mami Sapote yang satu ini menghadirkan rasa manis dengan tekstur daging buah yang lembut. Rasa Mami Sapote Magana memang lezat sama seperti jenis sawo pada umumnya. Jika Anda ingin belajar budidaya Mami Sapote, sebaiknya memilih Mami Sapote Magana. Hal ini dikarenakan perawatan pohon Mami Sapote Magana ini tergolong mudah dan dapat berbuah dengan baik walaupun tanpa perlakuan khusus. Keistimewaan lainnya adalah, dalam satu kali berbuah, pohon Mami Sapote Magana mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. Kedua, Mami Sapote Lorito Buah Mami Sapote Lorito punya ukuran yang tidak kalah besar dari Magana. Bobot satu buahnya memiliki kisaran berat 1,5 hingga 2 kg per buah. Kulit buahnya berwarna coklat dengan tekstur yang kasar. Buah Mami Sapote Lorito mempunyai daging buahnya yang tebal dan berwarna merah mirip warna darah. Tekstur buahnya lembut, tidak bergetah sama sekali saat sudah matang. Buah Mami Sapote Lorito dikenal punya rasa yang sangat manis, bahkan yang paling manis dari jenis sawo lainnya. Tingkat kemanisannya mampu mencapai 28 brigs. Pohon Mami Sapote Lorito sangat cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh di halaman rumah, karena memiliki tajuk yang rindang dan sejuk. Ketiga, Mami Sapote Kiwes Mami Sapote Kiwes berasal dari Amerika Tengah. Mungkin bagi sebagian hobis, jenis Mami Sapote Kiwes ini masih jarang didengar jika dibandingkan Lorito atau Magana. Hal ini karena belum banyak orang yang membudidayakan Mami Sapote Kiwes di Indonesia. Sama seperti varietas Mami Sapote lainnya, Mami Sapote Kiwes dikenal dengan ukurannya yang besar. Bobot satu buahnya mampu mencapai berat hingga 1 kg. Buah Mami Sapote Kiwes berbentuk bulat lonjong dengan kulit berwarna coklat serta permukaan kulit agak kasar. Buah Mami Sapote Kiwes mempunyai daging buah yang tebal. Daging buahnya berwarna merah muda dan memiliki rasa yang manis dengan tekstur buahnya lembut. Uniknya adalah, saat sudah masak, buah Mami Sapote Kiwes ini akan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Yang pastinya membuat Anda tertarik untuk memakannya. Pohon Mami Sapote Kiwes sangat cocok untuk ditanam di depan rumah karena memberikan efek rindang, serta mampu menghalangi terik sinar matahari. Keempat, Mami Sapote Havana. Sesuai dengan namanya, Mami Sapote ini berasal dari kota Havana, Kuba. Mami Sapote Havana terbilang cukup langka dan kerap diburu oleh para kolektor tanaman di Indonesia. Buah Mami Sapote Havana berbentuk bulat lonjong, ukuran buahnya mencapai berat hingga 1,5 kg per buah. Kulit buahnya memiliki warna coklat dengan permukaan yang agak kasar. Buah Mami Sapote Havana mempunyai daging yang tebal, berwarna merah solid. Tekstur dagingnya lembut dan sedikit berserat. Untuk soal rasa, buah Mami Sapote Havana mempunyai rasa yang manis. Uniknya adalah, pohon Mami Sapote Havana ini mampu berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Selain itu, dalam sekali panen, pohon Mami Sapote Havana ini mampu menghasilkan buah yang banyak. Kelima, Mami Sapote Cepeda. Mami Sapote Cepeda atau Cepeda Espeda ini berasal dari daerah Yucatan, Meksiko bagian Tenggara. Mami Sapote Cepeda punya ukuran buah yang besar. Satu buahnya bisa mencapai bobot sekitar 1 hingga 3 kg. Keunikan dari buah Mami Sapote Cepeda ini adalah, memiliki tekstur buahnya yang sedikit kasar saat dimakan. Selain itu, daging buahnya juga berwarna orange dengan rasa buah yang manis, lembut, dan juga berair mirip seperti makan buah labu. Pohon Mami Sapote Cepeda ini sangat cocok dijadikan sebagai ladang bisnis yang menjanjikan. Pasalnya, sekali berbuah bisa menghasilkan buah sekitar 100 hingga 150 buah per pohon. Selain itu, harga buah Sapote Cepeda ini di pasaran masih sangat tinggi karena belum banyak orang yang membudidayakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you in the next video.